Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama channel Dera Bunga. Apa kabar teman-teman, aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Buat teman-teman dimanapun berada yang sudah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukungan dan partisipasi teman-teman semua sungguh sangat berarti buat aku. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa Masih dari kawasan angkrek Regency Sumedang, setelah di video sebelumnya kita melihat proses pembuatan martabak keju pisang coklat, sekarang kita akan melihat proses pembuatan martabak telur teman-teman. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel Dera Bunga Pertama-tama panaskan wajan berisi minyak Iris daun bawang sesuai selera Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah Tambahkan kaldu bubuk, garam, merica dan bumbu kari secukupnya serta sedikit gula Kemudian aduk sampai rata Masukkan irisan daun bawang tadi, lalu campurkan atau aduk sampai rata Selanjutnya siapkan adonan kulit martabak Caranya ya begitu teman-teman, karena bentuk awalnya seperti bulatan seukuran kepalan tangan orang dewasa Sementara kulit martabak itu tipis, jadinya seperti dilempar-lempar gitu, unik juga ya Berikutnya tuangkan adonan kulit ke dalam wajan Masukkan isian bercampur telur ke dalamnya Selanjutnya lipat kulit martabak Lipatannya terserah teman-teman mau seperti apa Mau lipatan model pesawat terbang, bebek atau angsa terserah kalau bisa Disini model lipatannya dibikin persegi empat saja ya Tunggu hingga matang atau berwarna kecoklatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu angkat dan potong sesuai selera Demikian cara membuat martabak telur ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya